Guys, kayaknya kita gak jadi beli anduk alias keset tadi deh Kerjaannya gian ya Ya ampun Nah ini seradi yang udah bedik Hai guys, sekarang disini jam setengah lima sore Kita lagi on the way mau ke Target Ceritanya mau beli santan dan pewarna makanan Lagi mau bikin seradi Jadi akhir pekan ini itu kita diundang buat makan malam Terus sama ada tukeran kado gitu Cuman berhubung kita gak ada stok kado buat tukeran Makanya ini abis giannya tidur siang tadi Aku langsung siap-siap dan berangkat menuju Target Nanti kita lanjut Target ya Sekarang kita udah sampe di Target Dan ini lagi di seksion peralatan mandi gitu Anduk, keset Dan kayaknya buat kado kita bakal nyiapin ini deh Semacam ini keset Cuman dia motifnya klasik gitu ya Nah ini karena kita butuh dua kado Langsung aja ini mau disiapin nih Yang satu warna gold, yang satu warna toska Nah tadi setelah udah nemu buat kado Sekarang waktunya nyari santan Santan Mana ya santannya Oke Nah ketemu nih Tempat-tempat santan Meksikan Nah ini nemu deh Santan Kita butuh Satu, dua, tiga Giandra sebentar ya Nih Sementara simpen disini dulu Oke Ini kalau lagi nemenin ibunya belanja nih Biasanya Giandra minta jatahnya Jadi sekarang kita lagi mampir ke tempat snack Dan Giandra milih Dia mau ambil yang ini nih Tuh Real cheddar Oke oke Help me please Udah aman Sekarang kita jalan lagi Tadi suami sempet ngelepon Dia baru pulang kerja kelompok Dan terus nyamperin kita ke target Kamu Hari ini anget ya 18 derajat tuh Giandra aja gak pake Jas dingin Cuman pake sweater Lagi ngemail Giandra Itu Didi pulang Wow Lagi asik Ini Hampir aja lupa Beli Pewarna makanan Disini model pewarna makanannya kayak gini ya Ini mereknya Make for me Tuh Ada make for me Market pantry Ini apa? Oh ini buat itu ya Roasting Udah sih aku Itu beli pampers Mau beli pampers Udah lama ya ternyata ya Udah ada 2 minggu Oh 2 minggu ya Sama Giandra punya pampers Udah mau abis Ini biasanya kita beli di target Dan itu belinya Satu kardus gitu guys Langsung Oke Ini yang buat 4-5 tahun ya Sebelum Giandranya makin gelisah Ini lagi mau nyari topi kuplok Karena kadang dia kalau kelamaan di luar Lagi dingin Suhunya 2 derajat 3 derajat gitu Dia suka meler Ini Kuplok buat anak-anak Modelnya ya lucu-lucu Kita mau beli topi dingin Tapi Sejauh ini masih anget-anget Iya Kayaknya ekspektasi kita berlebihan Oke deh Oke deh Gila Yeay Yeay Kelip yohnya Kenapa? Kerjaannya gian Ya ampun Ya kan? Gak lengkap Padahal belum banyak Sumpah Giendra belum bayar Sama Giendra punya pemper Sudah mau habis Ini biasanya kita beli di target Dan itu belinya Satu kardus gitu guys Langsung Oke Ini yang buat 4-5 tahun ya Sebelum Giandranya makin gelisah Kayaknya kita gak jadi Beli anduk alias keset tadi deh Tadi kan harganya 7 dolar Satu pieces ya Mendingan beli ini gak sih Kayak wadah Ini bisa ditaruh buat baju Apapun Home decor kan Terus ini 10 dolar Kalau gitu satu ini Satu lagi yang lain dong Gimana? Ini warna apa? Terserah Warna abu-abu aja ya Ini abu satu Oh itu kesetnya ada dua Atau satu keset? Boleh lah satu keset Yuk Jadi kita gak jadi beli dua basket Dua keset Kita jadinya beli satu keset aja ya Ini kesetnya bagus Terus tebal gitu Sama basket Oke Oke Yaudah ya pulang pulang Disini karena lagi pada siapan Mau natalan Jadi antriannya panjang Yang self check out Alias check out sendirian Atau yang sama teller juga sama ya Sama-sama panjang semuanya Disitu Misalkan Selesai Semuanya udah aku beli Sekarang aku pulang Sekarang kita lagi Bungkusin kado Yang kemarin Kita beli di target Diandra Mau ditinggal di rumah Kita lihat Ada yang baru bangun Iya Ini lah tuh Matanya tuh Ngkau Habis nangis Gimana Sudah lama tidak packing On all shop Sepertinya Harus biasa Oke Nih kado nya udah siap Sekarang waktunya kita bikin Serabi Disini kita masukin 300 gram Kebun ribu Ini aku pake timbangan Kayak gini Biasa Kita masukin 300 gram Tepung terigunya Tepung terigunya aku pake ini Tendah Terus Habis itu Kita masukin tepung beras Ini tepung berasnya Ini Kalau disini Kalau disini juga ada Kayak Asian Mart Menjual barang Atau produk makanan Dari Asia Ini aku mau masukin 100 gram Jadi kurang lebih Nanti Serabi yang udah jadi Itu buat Sekitar 30 Sampai 50 porsi Tergantung berapa Besar Ukuran serabinya Oke 100 gram Tepung beras Terus Selanjutnya Kita mau masukin Santan Santannya itu Kita butuh 500 gram Ini sebelumnya Bakal aku Aduk rata dulu Baru Kita masukin Santannya Jadi santannya Disini aku pake ini Coconut milk Merik goya Cuman Kita butuh Anget-anget kuku Santannya Makanya Aku udah Angetin Sekitar 400 ml Santan Ini Ini dimasukin Pelan-pelan aja ya 400 ml Santannya udah masuk Sambil kita ratain Aku mau buka lagi Karena kita butuhnya 500 Sekali ini Isinya itu 400 ml Kurang lebih Ini mau Kita angetin juga Di microwave 30 detik aja Itu udah langsung Anget sih Santannya Yang penting dia Anget-anget kuku Gak perlu lama-lama kan Sekarang mau Aku angetin X Hai geng Apa? Iya Itu X ya Sekarang kita Masukin Gulanya Gulanya Kita butuh 60 gram Ini Aku pake Gula pasir putih Ini aku mau masukin 60 gram Gula pasir Lanjut Kita masukin Santan yang tadi Kita panasin Yang kedua Kita panasin Yang kedua Ini Aku masukin Ya Sebagian dulu Sambil kita Radu Sekarang Aku mau masukin Baking powder Nih Baking powder Disini aku pake Yang merek Heart Club Ini Kita butuh 10 gram Buat baking powder Dan aku masukin Ya Oke Baking powdernya Udah masuk Kita aduk lagi Darungnya Nanti Masuknya terakhir Setelah 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 Udah Diamin dulu Selama kurang Lebih Satu jam Ini raginya Pake Yang Instant yeast Kalau misalnya Ada yang Fernipan Ini juga bisa Ragi kue apa aja Oke sih Ini aku pakenya Ini raginya Kita masukin Satu sendok teh Oke Jadi jangan lupa Masukin telurnya Aku disini Masukin telurnya Dua ya Mendingan sih telurnya Tadi Setelah Tepungnya baru dimasukin Langsung telur Cuman aku lupa Jadi Untung sebelum Dimasukin Santan yang terakhir Aku inget Buat Ngeratain santannya aja Supaya dia Kecampur Oke Masukin Kurang lebih Misalnya tadi Oke sip Ini Sisa santan Sebagian Aku mau Sisain Buat Kinca Bikin kuahnya Nantinya Ini aku Pake Ekstrak Vanilla ini Dia Dari merek Lidl Aku mau masukin Sekitar 9 gram Ya Kan ini Terakhir Pewarna makanan Pewarna makanan Pewarna makanan Make for make Dia pewarna makanan Ijo Kalo Ada yang punya Pasta pandan Itu lebih bagus lagi Karena nanti Rasanya juga Gak lebih sesuai Lagi kan Pandan Cuman karena aku Belum sempet nyari Tasta pandan Jadi aku pake Ini dulu Warna makanan hijau Sama buat Wangi-wanginya Tadi kan Yang panila Ini aku mau pake 2, 3, 4, 5, 6 Kita masukin 6 menit Kepres dulu Buat adonan serabinya Udah jadi Ini Ini bakal aku Tutup pake Plastik kuret Terus aku Diamin selama Kurang lebih 1 jam Ini mau aku Simpen dulu Sambil kita Mau bikin Kincangnya Disini Aku udah ada Wajan Ini mau aku Vanasin Wajannya Buat kincangnya itu Kita butuh 100 gram Bula merah Masukin 100 gram Ini Gula merahnya Dari Indonesia Kita dikasih Gula merah Jadi kita mau pake Ini aja Udah 100 gram Ini santannya Udah Ini udah Agak panas Wajannya Aku mau masukin Gula merahnya Sambil pelan-pelan Dimasukin Santannya 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 Ini sebagian Aku sisain Buat Nanti Campurin Maizena Maizena Kita masukin 1 sendok Maizena Aku pake Yang ini Merah Lidl Atau juga Cornstarch Aku masukin Begini Buat maizena Terus Terus Dicampur Sama Sisa Santannya Ini Supaya Kuah Atau Kincangnya Serabi Itu Lebih Kental Sudah 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 Baru Kita Campurin Sama Tadi Sebelum Dimasukin Maizena Ini udah Agak Mendidih Baru Kita Masukin Maizena Ya Semua Maizenanya Udah Campurin Ini Kita Aduk Aduk Sampai Rata Terus Kalau Semuanya Udah Mendidih Lagi Berarti Kincangnya Udah Siap Bisa Saring Kincangnya Nah Ini Hasil Dari Kincang Yang Udah Disaring Tuh Jadi Dia Lebih Lembut Ini Udah Kurang Lebih Satu Jam Sekarang Kita Mau Ambil Adonan Teran Oke Nah Setelah Mengembang Dia Jadi Kayak Begini Tuh Baru Sekarang Kita Mau Campurin Sama Garam Garam Satu Sendok Teh Terus Kita Aduk Aduk Forse Sendok Sayur Ini Udah Rata Garam Sekarang Aku Mau Bikin Serabinya Oke Sekarang Kita Mau Bikin Serabinya Ini Aku Masukin Pak Kayak Ini Centangan Sayur Kurang Lebih Segini Nah Ini Serabi Yang Udah Jadi Kuas Serabinya Alias Kinca Sebenarnya Sisa Adonannya Masih Ada Cuman Mungkin Kita Bisa Lanjut Lagi Nanti Berhubung Sekarang Udah Malu Jam 5 Kita Udah Musip Siapa Gini Mungkin Vlog Hari Ini Sampai Segitu Aja Thank You Auntie Dan Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati